Sidang sengketa hasil Pilpres 2024 yang digelar hari ini sempat diwarnai perdebatan antara kuasa hukum pasangan Anies Mohaimin, Bambang Wijayanto, dengan ahli dari termohon KPU Marsudi Wahyu Kisworo. Bambang Wijayanto meminta ahli membuka kembali slide pemaparan tentang data Sirekap dan juga jaga pemilu yang disebutnya tidak comparable. Di slide-nya ahli, tadi coba dilihat, itu tidak comparable. Sirekap KPU, coba dilihat. Sirekap KPU itu sudah 88%, jaga pemilih cuma 50%. Coba lihat. Bagaimana kemudian ahli bisa membandingkan itu sebelah komparable? Keahlian apa yang bisa menyatakan kayak gitu? Coba dibuka ininya. Ya, saya jawab aja, saya tahu. Kita buka dulu Pak, jangan sok tahu Pak. Kita buka dulu ini, Pak. Saya tahu, Pak Bambang. Betul nggak? Ya, buat slide-nya dari sini. Kesini semua. Silahkan, coba dibuka. Slide-nya ahli tadi. Terus yang ada membandingkan. Oke, next. Next. Terus. Terus. Nah ini. Yang selanjut, lanjut. Next. Satu lagi, satu lagi. Oke. Ini kan, silakan dijawab, Pak Ahli. Jadi begini, Pak Bambang ya. Jadi ini data yang saya ambil per hari ini. Jadi per hari ini memang kawal pemilu memang selesai sampai di sana. Karena mereka kan relawan semua. Mereka tidak dibayar. Sehingga datanya memang tidak 100%. Demikian juga yang lain. Nah, yang kedua adalah begini. Kalau data itu sudah lebih dari 50%, tidak akan banyak pengaruhnya pada hasil. Jadi, statistik saja menunjukkan sampel dari, kita cukup, teman-teman di Lembaga Suruhai tahu kan, kita cukup pakai sampel 2200 saja, sudah error-nya sudah di atas, di bawah 22% misalnya. Yang saya ingin katakan, Majelis, yang satu kawal pemilu 82%, jaga pemilu 51%. Ya, kami sudah dijelaskan tadi, biar kami yang menilai. Ya, cukup ya. Jangan kompak, kemudian seolah-olah di 100%, itu juga tidak fair, Ahli. Cukup, cukup. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.